Annyeonghaseyo, Yorobun. Selamat datang di kanal Youtube aku. Kali ini, aku bakal spoiler sinopsis on the full world. Selamat menjaksikan. Kita flashback dulu ke waktu kejadian sebelum Gunwo kecelakaan. Sonnyol masuk ICO. Emaknya nelpon bapak K, yang lagi foya-foya. Kenjun bawa mobil sambil liat HP. Ya iyalah, makanya dia nabrak Gunwo. Dia cek kanan-kiri, depan-belakang. Ada orang atau CCTV enggak ya? Dia masukkan Gunwo ke mobil lalu pergi. Sepatu Gunwo tinggal. Woy, berarti pas Soe-hyun nemuin sepatunya Gunwo, di situ kesilakannya terjadi. Kimjun menghubungi Gunji Wong. Gunji Wong memberikan solusi agar dia yang jadi pelaku tabrak lari, tapi dengan satu syarat. Kimjun harus menyelamatkan anaknya Sonnyol. Ya kasih jantung gitu untuk transportasi. Gila tuh, tablet gede banget deh memorinya. Dan awet baterainya cuy. Bisa merekam sepanjang itu. Astaga, ternyata Gunwo dilindus dong. Pantes enggak bisa diselamatkan. Jahat banget. Kembali ke masa kini. Sonnyol yang enggak sanggup mendengarkan isi video itu pergi keluar. Dia flashback ke masa dia sadar dan mendapatkan transplantasi jantung. What? What? Jangan bilang itu jantung Gunwo, nyet. Sonnyol masih berusaha menelpon kakaknya. Dia mengingat pesan emaknya untuk tidak memberitahukan kondisi emaknya. Tapi, dia mau kasih tahu cuman enggak jadi. Malah jadi galau. Sementara itu, emaknya pun merasakan sakit yang udah parah. Dia sempat bingung dan hilang arah. Sonnyol kembali ke bengkel dan mengingat momen lihat bintang bareng Suyun. Di rumah, Suyun enggak tidur. Dia duduk di ruang makan. Keesokan harinya, Sonnyol pergi ke pantai untuk menghirup udara segar. Di tempat lain, Suho diperkenalkan Kim Jun ke koleganya. Suho diminta untuk mengelawasi istrinya oleh Kim Jun. Jadi, apa kabar saya? Kang Kukjang, bukan kakaknya? Kami kakak, kakak. Seohyun bangkit dengan tatapan penuh dendam. Dia ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan terkait kasus anaknya dengan Kim Jun sebagai pelakunya. Sonnyol lagi minum dan mendengar berita Kim Jun. Dia terlibat pekelahian dengan pendukung Kim Jun. Di samping itu, emak Suhoyun cek kesehatan. Dia mengidap penyakit dimensia. Bener kan gue? Sedih banget. Anak gue lagi banyak masalah. Gue malah nambah masalah. Kayaknya lokasi pantai enggak jauh dari TPU. Tempat pemakaman umum. Mungkin emang dia mau diarah ke makam Gunwo. Dan dia janji akan membantu ibu Gunwo. Sonnyol mengikuti Suhoyun. Suhoyun berhenti lalu berjalan lagi. Suhoyun bertanya, Berapa lama lagi kau mengikutiku? Sonnyol pun mengatakan kalau dia ikut mendengarkan dan meminta maaf. Itu bukan salahmu, Bang. Itu salah bapakmu. Gue diberitahukan kalau ada konferensi pers atas perkara hukum Kim Jun. Hmm, kayaknya ini bini kue nih. Suhoyun lah yang emang mengadakannya. Tapi sepi karena wartawan semuanya ngulungsi ke konferensi pers Kim Jun. Suhoyun meledak kamar Suhoyun dan menemukan tablet Gunwo. Pengacara Suhoyun dapat kabar kalau ini urlah Kim Jun. Suhoyun tak goyah, dia tetap maju. Suhoyun pulang ke rumah. Dia melihat berangkasnya terbuka dan tablet Gunwo gak ada. Tabletnya udah diserahkan suami lu ke Kim Jun. Suhoyun dapat telpon dari Suhoyun. Dia balik ke rumah. Mereka berdebat. Suhoyun ingin nyelamatkan istrinya. Suhoyun ingin membencarkan Kim Jun. Dia gak mau tinggal di negara yang presidennya bunuh anak dia. Siapa yang mau? Gue juga gak mau. Suhoyun pergi ke resto emak Suhoyun. Tapi dia gak berani masuk. Untungnya dipanggil. Disuruh masuk ke dalam dan dikasih makan. Terus direpeti sama emak Suhoyun. Kemudian Suhoyun makan tunasi. Iya kan? Geng Suhoyun ke sana kemari mencari korban nyayasan Jung Song. Tapi pada gak ada yang mau terlibat. Semuanya menolak. Mau cari aman. Eh, tapi ternyata mereka berubah pikiran. Mereka pada ngumpul. Lah, apa yang ngumpul kalau gak jadi, Nget? Seuhoyun menghentikan mereka dengan memberitahukan fakta yang sebenarnya tentang Kim Jun. Dan memohon untuk menandatangani surat keluhan. Seuhoyun mengajak bertemu Suhoyun dan memberikan surat keluhan dari korban nyayasan. Alik-alik bilang makasih sama Sony. Suhoyun malah bilang, Aku gak mau kamu terluka. Uyuh, uyuh, uyuh. Suhoyun ke rumah ibunya. Tapi ibunya gak ada. Ngilang tak kemana yorobun. Kesana kemari dicari gak nemu. Terus dia nemu sepatu emaknya. Persis kayak ibu mau dulu. Jadi makin panik gak tuh. Suhoyun menemukan emaknya di taman. Dan ibunya bertingkah aneh. Tapi jawaban Suhoyun menyeratkan dia paham kondisi emaknya. Besokan harinya, Suhoyun mengonfirmasi kesehatan emaknya ke adik ibarnya. Hari yang cerah untuk Kim Jun kampanye dan comeback Suhoyun sebagai penulis buku. Semua pers berkumpul. Yakin banget gue disini dia bakal buka-bukaan. Mampus loh Kim Jun. Sonnyul pun rela bunuh Kim Jun demi kamu neng. Nah, kan? Nah, kan apa gue bilang? Eh, gak gitu juga dong Sonnyul. Hmm, udah lah. Itu dia spoiler sinopsis wonderful world app. Jika kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu di spoiler sinopsis dracor lainnya.